Dan eksperimen ini yang paling penting adalah Siapa tahu ada orang yang telah melakukan eksperimen Ada yang telah melakukan riset Ternyata sudah berhasil Atau gagal Nah itu kan jangan sampai kita melakukan eksperimen Riset yang sama Tapi orang lain sudah gagal Contohnya ini Pak dulu Ada yang pakai air kondisioner AC Kan itu kan ada bau freonnya itu Nah terus ada yang eksperimen Mesin kabut Mesin kabut Sebenarnya kan kalau sudah punya pamin di belakang Ini sudah Apa namanya Sudah dingin Sudah dingin Sudah pas Itu saja sudah syukur Sudah mendatangkan berumah lepnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat saya Tahun 5 tahun 5 bulan Ini yang jadi menarik Yang jadi poin penting ini adalah Tadi ketika profiling Tadi ketika profiling Pak Ahmi Berusia berapa Pak? 32 tahun 32 tahun Di usia 32 tahun Sudah membangun gedung walet Sudah punya investasi yang panjang Kalau yang biasanya Yang biasanya kan sudah mau pensiun Umur 45-50 Wah ini kepikiran buat gedung walet Nah ini Pak Ahmi sudah bangun gedung walet Nah biasanya yang sudah mau pensiun kan Usianya sudah lanjut usia Baru bangun gedung Terus ada jazal Ada jazal berhasil Gagal berhasil Itu nanti usianya sudah Sangat tua akhirnya Nah kalau Pak Ahmi ini kan Masih umur segini ya Masih tergolong sangat muda Dan Kalau ada kegagalan Masih ada waktu yang panjang Spare waktu yang panjang Untuk menyapai keberhasilan Nah agar saja Biasanya rata-rata orang-orang itu Kalau telah Mengetahui ilmu budidaya walet Biasanya kan ini Pak Apa namanya Kalau telah mengetahui budidaya walet Waktu biasanya Dalam waktu 10 tahun Biasanya panennya sudah banyak Amin Panen dalam waktu 10 tahun Nanti punya Pak Ahmi ini sudah banyak Nah 10 tahun kan berarti Masih umur 42 tuh Amin Nah itu kan Masih Masih tergolong muda ya Bagi umurnya yang 80 Jadi Wah itu mantep panen Apakah iya Sekarang punya 2 anak ya Pak Baru 2 2 Isteri masih 1 Banyak 2 anak Masih kecil semua Ketika sudah panen banyak Oh punya punya Bayar-bayar Nanti sudah ada Ada investinya Sudah ada Sudah ada Tabungan Lakukan Nah Ini saya dapat informasi juga Dari Pak Ahmi Kemudian Itu eksperimen Itu eksperimen apa aja itu Yang pernah dilakukan Sebelum pelatihan itu berarti apa Sebelum pelatihan Yang namanya kita masih Minim ilmu Minim Minim pengalaman Akhirnya kita Cari-cari informasi itu Di media sosial Terus sama teman-teman yang Apa Yang mempunyai RPW juga Kita sharing-sharing Memang Hampir semua Yang kita pelajarin Gak ada yang sama Jadi Kami juga termasuk Bingung Apa yang harus kami terapkan Apa yang benar Karena Untuk eksperimen sendiri Perlu keberanian Karena akan mengorbankan Biaya Waktu Tenaga Belum lagi Tapi kazong kembali Bisa jadi saya galau Bisa jadi saya malah makin semangat Dengan kesimpukan-simpukan yang ada Tapi saya tetap Masih tetap Prioritaskan ketika ada waktu Saya fokuskan ke sarang Nah Sebenarnya eksperimen Atau riset ini sangat penting ya Pak Sangat penting Dalam artian Ada beberapa riset Uji coba yang biasanya dilakukan oleh Pemilik gedung walet ini Wah ini berhasil Oke Dipakai Kayak gitu ya Pak Ini sangat-sangat penting Jadi Bagi siapapun ya Yang memiliki Pemilik gedung walet Yang punya rumah gedung walet Ini dilakukan eksperimen Jadi jangan Sampai Terpaku pada A, B, C Tapi melakukan eksperimen Siapa tahu A, B, C ketika dicocokkan semua Makin Lancar Semakin bagus hasilnya Kamil Nah Dan eksperimen ini Yang paling penting adalah Siapa tahu Ada orang yang telah melakukan eksperimen Ada yang telah melakukan riset Ternyata sudah berhasil Atau Gagal Nah itu kan Jangan sampai kita melakukan eksperimen Atau riset Yang sama Tapi orang lain sudah gagal Contohnya ini Pak dulu Ada yang pakai Air kondisioner AC Kan itu kan ada bau freonnya Nah terus ada yang eksperimen Pak Mesin kabut Mesin kabut Nah Sebenarnya kan Kalau sudah punya pamin di belakang Ini sudah Apa namanya Sudah dingin Sudah dingin Sudah dingin Sudah pas Itu saja sudah cukup Sudah mendatangkan berumah net Nah kalau Di dalam gua Apalagi AC itu kan Ketika hidup terus Dan bunyinya Semakin lama semakin Dihidupkan Biasanya kan semakin rusak Nah Jadi Ada beberapa eksperimen itu Kalau Orang lain sudah melakukan Tapi gajal Itu jangan dilakukan Karena Sayang waktunya Sama sayang uangnya Kayak gitu Nah kalau Pak Ahmi ini Peras melakukan eksperimen Pakai tetes air ya Pak Tetes air Yang bikin Semacam Air terjun Air terjun Nah karena Sistem void Kita lurus Ke bawah Sehingga memungkinkan Kita membuat Seperti alam Sebetulnya Mengendaki seperti alam Kita mencari Apa sebetulnya Kemauan walet Bukan kemauan kita Tapi eksperimen itu Sepertinya Belum cocok Di tempat kita Oke Nah ini juga Ada beberapa Eksperimen ini Pak Di daerah Jawa Tengah Itu RBW-nya rame Itu pakai sprayer air itu Pak Di LMB-nya Malah bagian luar Nah jadi Dirukan terus sprayer-nya Jadi gunung walet Ketika sore itu Main-main Bermain Di atas LMB-nya Itu berhasil Poyang orang Itu ada Pun di markas walet Juga kadang Melakukan eksperimen Salah satunya adalah Eksperimen Gedung walet Itu di dekatnya sungai Di daerah Bandung itu Itu mau Dipasangkan Aliran sungainya itu Mau dibuatkan Irigasi dalam gedung walet Ini seakan-akan Dalam gedung walet itu Ada air Dan kelembapannya akan Meningkat Meningkat Korteso Dan itu masih eksperimen Dalam artian Berhasil atau tidaknya Kita Wajil Reset dulu Nah Ternyata riset tentang Air yang di dalam Gedung itu kan masih belum ada Nah itu masih kita coba Siapa tahu Seperti di dalam gua Gua-gua alami Tempat nyambung walet itu Ternyata Lebih disukai walet Jadi ada suara airnya Ada kelembapannya Oke Yang perlu diperhatikan Misalnya kalau ada Titisan air Kata Pak Ahmi tadi Di dalam apa Air terjunnya Di dalam voidnya Terus ada Aliran sungai Di dalamnya Itu biasanya Kelembapannya adalah Di jamurnya Rumpah-pahunnya tinggi Ada jamur Kena siri Itu biasanya Kelembapannya disitu Biasanya Tapi kita harus Eksperimen Lebih lanjut Oke Dulu ini ya Pak Mengetahui Pelatihan Budidaya walet Merkasa walet Itu dari mana Pak Infonya Kebetulan Saat saya belajar Di media sosial Tanpa sengaja Membuka Ada Informasi Yang sehingga Di sana Ada kontak personnya Dan saya abung Karena Saking ingin Berhasilnya kita Karena beberapa kali Eksperimen Sepertinya belum Mantap Belum maksimal Akhirnya Saya beranikan diri Untuk Coba belajar Mumpung kita masih Ada waktu Ada kesempatan Kenapa tidak Nah itu dulu Di Facebook ya Pak Ya di Facebook Ada Titik Olesan Tapi masih Populasinya Kecil Mungkin karena Ada beberapa Kelemahan-kelemahan Sehingga Walet Enggan Minat Sehingga Perlu Adanya Inovasi Yang Alhamdulillah Yang kita terima Kita dapatkan Di markas Walet Kita terapkan Di sini Dan Alhamdulillah Ada Perubahan Perubahan Yang takat signifikan Alhamdulillah Jadi Perubahan-perubahan ini Sampai jumpa di video